Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Mutiara Podcast Wow, today we have a guest from the winner of Medlake 2K23 from 6th grade Kak Zenfais from 6A and Bunda Hello Okay, Kak Zenfais, instead I want to ask you Please tell to us about your struggle start from qualifying round until final round today Before I qualified round, I practice with my sister and I practice with my father How about your mom? No Okay, Kak Zenfais What is the most or the best moment when you join this competition? Fight with Arya Fight with Arya Arya is the most your enemy? Yes But you are the winner now and then you can get the first winner, okay? Okay, Kak Zenfais Kak Zenfais Okay, thank you Kak Zenfais Bunda sudah mau sedikit berbincang dengan Bunda Bunda biasanya kan kalau di rumah mungkin Kak Zenfais hanya cerita aja nih Cerita aja mungkin tentang lombanya di sekolah Hari ini Bunda sudah menyaksikan saat Kak Zenfais lomba Bagaimana pun perasaannya Bunda Ya, pertama-tama Sebelumnya kita bercerita Sebelum kita bercerita Saya mengucapkan terima kasih banyak sama Ustada Ustadz yang sudah membimbing Dan pada Bapak Kepala Sekolah Juga saya mengucapkan terima kasih sudah memfasilitasi semua kegiatan-kegiatan di sini Sehingga salah satunya bisa diikuti oleh Ananda Fais Dan sampai sekarang perjuangannya luar biasa Meskipun beberapa tahun yang lalu dia sudah berjuang Ya, ya kadang-kadang kan turun naik ya Istilahnya Kadang-kadang juara harapan Juara tiga Juara, tapi selalu dia tidak pernah putus asa begitu loh Ikut, selalu ikut, selalu ikut Dan kita sebagai orang tua ya selalu support Otomatis perasaan kita itu luar biasa Sangat senang sekali Dan tadi juga sempat melihat langsung itu Aduh, aduh ya Allah Perjuangannya Istilahnya kalau kita aja berhitung seperti itu Belum tentu bisa Tapi anak-anak kita semuanya ini luar biasa Luar biasa Itu sehingga bisa sampai Ya, menghasilkan dengan baik begitu Jadi ya, kita sebagai orang tua Selalu support Selalu memberikan dukungan Selalu memberikan apa ya Fasilitas apa yang dia Inginkan Untuk Untuk apa ya Untuk jenjang-jenjang prestasinya begitu Itu us Yang kita selalu bangga Sama anak-anak kita Terima kasih bunda Oke, thank you Kak Zenfais Terima kasih bunda I hope in the next level You must be the best Oke Thank you guys for Bucara podcast today Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Boleh minta latinya sebentar Untuk menanyakan beberapa hal G, ayang G Oke, untuk Kak Arya terlebih dahulu Please introduce yourself Halo guys, nanya saya Kakita Nah, i'm from grade 16 Oke Congratulasi Kak Arya Because you got the second winner, right? Ya Oke May I ask something? Yes Oke How do you feel after you Know that you got the second winner? I feel very happy And proud to myself Because I already Be the second winner Oke, can you explain to us that With whom you practice With whom you practice At home I practice with all of my friends And kustak-kustak Also with my parents Oke, the last question ya What is the most challenging moment When you follow When you join this competition? The most challenging moment When I fight When I fight with my friends Because this is very smart and strong Oke Thank you Kak Arya And now I ask to your father Oke, is it okay for you? Oke Permisi ayah Boleh saya bertanya beberapa hal? Oke Bagaimana perasaan ayah Saat menyaksikan Kak Arya Mengikuti Final run tadi? Alhamdulillah Ikut seneng Dan juga ikut Tekang juga Karena saya lihat Serius-serius banget gitu ya Kira-kira Bagaimana cara ayah Memotivasi Kak Arya Ketika di rumah Sehingga Kak Arya Bisa sampai Lolos di tahap Final run ini Dan sampai menyandang Juara dua Di kompetisi ini Paling ya diajak main Kemudian ya Sambil main Sambil berjanda Sambil berlatih Kemudian diingatkan Nanti kalau Menang ya Disukurin Alhamdulillah Kalau kalah ya Biasa aja Gika itu lebih penting Gaya Kalah menang itu Sama aja Yang penting kita sudah Berusaha Mungkin ada yang ingin disampaikan Untuk kedepannya Buat Kak Arya Ya saya harap Untuk prestasinya Terus berlanjut Karena Sekarang aja Jaman-jaman kompetisi ya Jadi Kayaknya Kalau dari awal Dimutara anak sore Sudah dibiasakan Untuk berjalanjut Kompetisi seperti ini Maka Siswa akan terus Terbiasa dengan Sistem kompetisi Yang mungkin akan terbawa Sampai kedepasan nanti Jadi siap untuk bersaing Secara gelupan Oke baik Tinggal ya Kak Arya Pesan dari ayah Oke Baik terima kasih ayah Atas waktunya Sekali lagi Congratulations Kak Arya Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Pertanyaan buat Kak Arya dulu ya Let's introduce yourself please Hello my name is Arya Welcome How do you feel When do you get the trophy I'm actually With whom you practice at home Okay thank you Oke buat bunda Bagaimana perasaan bunda Saat menyaksikan kakak Pertandingan langsung Tadi di sana Bagaimana cara bunda Memotivasi kakak bisa Sehingga bisa menang Seperti ini bunda Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bunda tetap semangat Alhamdulillah Luar biasa kakak Semoga sukses selalu Di acara Lomba-lomba berikutnya Semoga jadi juara lagi Dan jangan pantang Jangan pantang menyerah Oke Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke pertanyaannya Buat kak Abel dulu ya Let's introduce yourself please Hello my name is How do you feel When do you get the trophy How do you feel When you go to the competition And watch your parents Okay sekarang buat bunda Bagaimana perasaan ayah bunda Ketika tahu Kalau kakak dapat juara hari ini Sangat surprise Apa namanya Bangga Cukup bangga Karena Apa namanya Kaki juga Dan kita Kak Abel Akhirnya bisa masuk Pernah besar Alhamdulillah luar biasa Bangga bun Bagaimana sih Cara bunda Memotivasi kakak Sehingga bisa Sampai detik ini bunda Saya memberikan kebebasan Tidak terlalu Memotongkan Kebebasan Jadi Membawakan kebebasan Kalau dia lagi Nggak pengen belajar Ya saya biarin aja Gitu Oke baik Mungkin ada pesan-pesan Buat teman-teman Yang Belum Dapat juara hari ini Tetap semangat Berani Yang pasti Terus Jangan bantamu Kita belajar terus Buat kak Abel Semangat terus Dipertahankan Semoga di Lomba-lomba selanjutnya Bisa mendang lagi Terima kasih Bunda Kak Abel Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo My name is I'm from 60 How do you feel When you get the trophy I'm very happy And excited Because I can get The trophy In this competition With whom do you practice With my parents And how do you feel When you do the competition And watch by your parents I'm so nervous And Scared But But Because My parents Walk for me Thank you kak Untuk bunda Bagaimana perasaan bunda Saat menyaksikan Babak final Secara langsung Alhamdulillah Tentunya Dekat juga Bagaimana cara bunda Dalam memotivasi Ananda Ya Ikut Apa ini Membantu Mempersiapkan Ananda Supaya lebih fokus Dan Sering Kositin Belajar Terima kasih bunda Terima kasih ananda Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Kak Please introduce yourself Oke Kak Lino From Siksi How do you feel About When you get The trophy Why Why Yeah Happy Oke With whom You practice During this competition Practice Memorist Memorist Oke Then In this competition What is the most challenging moment During this competition Challenging Main Game Game Main Game Okay Like Athletic And Last question How do you feel About This competition You play in final round And watched by your parents How do you feel Bing Same Oke It's good lah Oke Ke bunda Oke Bagaimana Perasaan bunda Ketika Menyaksikan Kak Lino Ya pertandingan Bino secara langsung Hingga dapat Perikat 6 ini Ya Pastinya Bangga Sama Lino Sampai di titik 6 besar Tegang juga Tadi Soalnya Bola-balik Ininya Apa Teman-temannya Sama-sama Kuat tadi Iya Benar Oke Kemudian Bagaimana Cara Bunda Untuk bisa Memotivasi Kak Lino Supaya bisa Sampai Sampai Tahap 6 besar Ini Suara 6 Bagaimana Motivasinya Pastinya Memberi Semangat Memberi Ini Apa Ini Ini Juga Kalau bisa Juara Dapat Satu Kayak Gitu Bila Apapun Itu Disini Oke Baik Terima kasih Kak Lino Dan bunda Thank you Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Yeah Yeah Hehehe